Halo semua, balik lagi bersama gue Zidni di Player 2 dan selamat datang lagi di GAMENOW! Balik lagi di GAMENOW! Halo guys, dan ini harusnya dua harian, eh ya dua hari atau tiga hari lagi lebaran keluarnya. Dua hari lagi kayaknya sih. Dua hari lagi ya, jadi... Gantung itu sih ya, Sidang Isbat ya. Oh iya betul. Jadi selamat lebaran temen-temen ya, disini kita meminal izin temen-temen ya. Karena Player 2 ternyata tidak melakukan... Berhasil lakukan misi-misinya, plan-nya. Ya tapi kita terima kasih banyak juga temen-temen yang memang barangkali nonton kita, sau-sau remen kita gitu ya. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Tapi ya sebelum kita ke lebarannya, kita ini ada penumpan dulu nih di berita-berita kali ini. Ada beberapa yang oke-oke lah ya, ada diskon-diskon yang mau kita kasih tau juga ke kalian. Nah juga ada game gratis, nah itu kan. Oh iya benar-benar. Tumpen banget gak tuh, ada game gratis bro. Dan ini cukup worth it game gratis ya. Dan tentu saja seperti yang kalian lihat di thumbnail dan judul mungkin ya, ada Nintendo Switch 2 lagi. Tapi ya ini sudah kita rakamkan seperti biasa 9-10 berita yang menurut kita menarik. Dimulai dari game gratis dari Epic Game. Buat kalian yang gak tau ya, mereka masih aja ngasih game gratis. Udah gak mystery sekarang, udah gak mystery. Jadi mungkin kalau mystery itu di event-eventnya server sebelah. Kayak apa namanya Christmas, misalnya Easter dan lain-lain gitu loh. Kalau ini gak, ini terbuka secara gamblang. Dan di minggu ini kebetulan Epic Store lagi ngegratis di Outerworld Spacer Choice Edition. Sebenernya ini sih gede banget ya sih. Secara gratis. Gede banget. Ini kayak Arlo juga, Arlo belum pernah mainin Outerworld. Tapi udah gue klien. Ya, saatnya lo mainin ini. Saatnya lo coba install, lo coba sekali-kali terjun ke RPG FPS kan. Iya sih gue gak pernah nyoba RPG FPS. Betul, betul, betul. Di sini tuh Outerworld itu yang paling gue suka adalah pembawaan ceritanya sebenernya. Yang gak kaku gitu. Oh lo main ini berarti udah selesai? Udah. Tapi gak tamat, gak tamat sih. Oke. Waktu itu gue salah sempet ngambilnya di Nintendo Switch. Tau lo memang. Ngelag tuh bro. Kacau. Abis itu cobain lagi di PS4 dan akhirnya gue ke Hook lah. Untuk Outerworld dan gue cukup nikmati daripada Fallout. Gue lebih suka ini daripada Fallout. Daripada Fallout. Tapi ini satu-satu genre gak kehitung sama Fallout? Iya satu genre. FPS RPG gitu. Satu developer juga gak sih? Enggak. Jadi Arlo lah cocok juga untuk main game ini. Buat yang belum pernah RPG-RPG FPS kayak gini kan. Gen ini di Epic Games. Jadi temen-temen ke Epic Games aja sekarang. Ini harusnya bakal dirubah lagi tuh di hari Jumat ya. Ke barita selanjutnya. Kita masuk ke Shin Megami Tensei. Iya. Nah ini untuk Shin Megami Tensei. Mbak Vengeance ada trailer terbaru nih kebetulan guys. Ini masif. Gimana menurut gue buat trailer terbaru ini? Di trailer yang sebelumnya yang pertama kali di announce. Itu udah tunjukin banyak hal kan? Iya. Kayak wah gila ini mah game baru lagi segala macem gitu kan. Di trailer barunya masih banyak hal yang belum ditunjukin ternyata. Ini makin game baru lagi. Makin game baru lagi. Makin game baru lagi. Kayak. Ntar loh ini ada di cerita di intro nih. Berarti kan intronya berubah lagi. Iya. Kayak kan. Terus ada kehidupan di sekolah juga. Berarti berubah lagi. Iya iya. Terus ada beberapa playable- playable karakter juga. Dan Demon Demon baru. Yang ada di cerita utama. Berarti baru lagi. Itu yang gue bingung. Karena peristiunya berbeda. Nah ini gak ada nih tadi tuh yang di sekolah tadi. Sekolah tadi gak ada. Terus ketemu sama cewek tadi di sekolah gak ada. Oke gak ada juga. Itu intro harusnya. Oke. Social link tuh ada gak sebetul kondisi? Gak ada. Gak ada. Jadi ada gimana? Ya makanya. Oh kecekan. Persona aja udah ngapain di sekolah ini sih. Terus ada cerita-cerita baru dari Demon Demonnya juga yang. Wah makin-makin gak kebayang gue nih arahnya kemana. Tapi Demonnya ada yang baru ya? Banyak. Banyak yang baru juga ya. Bahkan ada Demon Demon atau cerita-cerita Demon yang membuat gue kayak jadi di ending tuh. Berarti endingnya gak gitu dong. Harusnya berubah gitu. Iya. Iya gitu. Ini DLC loh ya main. Yo this is expansion guys ya. DLC. Expansion. Bukan DLC. Expansion. Termasuk ya tapi jadiin game baru. Dan bahkan ada DLC-DLC lainnya juga. Dan playable character. Jadi kita disini gak berperan sebagai Nahobino aja. Dan Nahobino nya itu punya desain baru. Anjeng keren banget. Dan dia udah gak pake pedang disini lagi tapi jadi kayak semacam pedang di tangan gitu. Jadi mungkin di tengah game sih kalo kata gue. Ganti-ganti desainnya ya. Tuh jadi PSN nya disini gitu. Oh side gitu gak sih? Iya. Oh shit. Dan ini animasinya keren banget jadinya. Dan kayaknya gue akan main di PS5 bodo banget gue ngulang lagi deh. Di Switch gue gak mau. Eh? Island Ring? Enggak. Kan ada DLCnya duluan jadinya. Emang bisa lu kelar duluan? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Oke. Oke. Sama ini sih. Dungeon. Disini udah diliatin dungeon. Yang mana dungeon-dungeon nya ini mengingatkan gue sama dungeon SMT3. Oh SMT3. Pasti akan menjelimet ini dungeon dengan desain yang sama-sama. Tapi ada bolak-balik perspektif dan segala macem. Satu pertanyaan. Ini tuh apa Cu? Jack Frost. Tau Jack Frost? Tau Jack Frost. Kenapa kita jadi Jack Frost karakter utama kita? Nah jadi disini ada demon baru namanya tuh Nahohiho. Nahohiho? Oke Nahohiho. Kan Nahobino kita biasanya. Nahobino. Nahohiho. Kalo si Jack yang versi kecilnya anjing. Sebenernya namanya itu adalah Nahobino Frost. Cuma sama fans-fans jadi Nahohiho. 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 Itu part of the story juga berarti sebetulnya? Kayaknya sih side-side story. Cuman gue harapkan itu di part of the story nih. Oke. Dan itu yang gak ada di game utama. Oh. Makanya anjing ini masif banget. Sama ini nih peristuwa-peristuwa di endgame nih pasti nih. Tapi ini sih dari grafik gue sih udah lebih bagus nih. Karena ini kan ada porting di PC juga kan PC dan PS5. Grafik sih gue gak terlalu ngeh ya. Tapi yang jelas gerakan. Oh kalo saya singgah pak. Saya singgah. Dan ini dan apa? Animasi. Itu gue ngeh banget. Perubahan grafisnya disitu. Ini kayaknya gue main sih Sid. Kayaknya gue akhirnya menyentuh si Shin Megami Tensei saatnya gak sih gue. Gak tau deh. Tapi apa yang bakal bikin art lo suka ya? Anime nya doang paling. Karena gak ada anime-anime. Cerita. Cerita lagi sih mungkin. Cerita lagi sih mungkin. Cerita tapi lo pasti bakal bertanya-tanya banyak banget ke gue sih. Ini apa? Ini apa? Kalo lo tanya gitu. Gue juga gak tau. Pasti gue bakal jawabnya gitu. Tapi ini berkorelasi dengan 1 dan 4. Sampai 4 gak ada yang berkorelasi. Ya itulah buat si Shin Megami Tensei. Again yang awalnya mau dirilis tanggal 21 Juni. Ya. Tapi majuin ke 14 Juni. Seminggu sebelum Elden Ring. Elden Ring. Pokoknya itu. It's a good fucking move sih menurut gue. Karena itu juga yang dikatakan Josipe kan. Ketika buat perilisan Final Fantasy 16. Kalian mau main Elden Ring kan pasti kan? Gue kasih waktu seminggu ya katanya. Kayak kata Atlusnya kan. Majuin tanggal rilis karena udah jadi. Udah gone gold. Jadi udah siap rilis. Enggak. Gak mungkin. Itu Elden Ring. Gue yakin mereka juga sebetulnya gak ngeh ya. Awalnya. Oke kita udah kasih tau dulu. Ces ini udah jadi nih. Tapi Elden Ring mau ada trailer juga. Pindahin sih. Gak bisa nyes. Abort mission. Abort mission. Pindahin gue juga pindahin. Bakal jadi Atlus. Itulah yang buat si Shin Megami Tensei. Jadi silahkan. Buat yang pre-order. Pre-order ada beberapa bonus mungkin. Yang pre-order ya. Oh banyak. Banyak sekali. Dan berita selanjutnya guys. Itu datang dari Unicorn Overlord. Ya. Sebenernya gak ada belita yang gimana. Cuman ada sebuah fakta yang unik aja disini. Yang mana ternyata. Setelah di interview-interview sama directornya. Ternyata. Sebenernya Unicorn Overlord itu udah ditarangkan awalnya. Untuk game PS Vita. Oh main to be PS Vita. Iya. Yang gue seneng disini adalah PS Vita akhirnya disebut lagi. Oh iya juga sih. Beneran. Jarang banget lagi loh. Gak pernah malah. Gak pernah lagi. Dan katanya. Sebenernya infonya adalah tidak akan ada DLC. Ya. Dan tidak akan ada PC. PC. Untuk kedepannya. Jadi hanya memang ada PS5, Nintendo Switch dan Xbox. Dan PS4. PS4 ya betul. Iya. Dan lucunya adalah kan rilis tadi untuk PS Vita. Yang which is itu sebenernya masuk akal. Karena banyak game-game nya Vanilla Wear ini. Game-game nya dari Unicorn Overlord itu. Yang ada timeline nya itu memang untuk PS Vita. Oh iya. Dari dulu jaman-jamannya ke Odin Sphere. Legends Crown. Hah. Harusnya ada 13 Sentinels. Masuk di PS Vita. Oke. Dan selanjutnya itu Unicorn Overlord. Masuk ke PC kita juga. Cuman ternyata 13 Sentinels mental. Duk. Ini juga mental. Oh. Gitu. Jadi sebenernya kalau dilihat-lihat tuh. Murup PS Vita itu sampai 2024 masih masuk akal sih. Karena masih ada yang mau. Masih ada yang mau. Di sini ternyata Unicorn Overlord. Cuman di abort semua. Ya tapi menurut lu juga memang cocok game ini di PS Vita. Sangat-sangat cocok ya. Apalagi ada touchscreen. Dan touchscreen dan PS Vita kan kepake banget. Emang di Switch lu? Agak. Main di PS V usaha. Di Switch juga gak kepake touchscreennya. Ya itulah buat jendingan Overlord aja temen-temennya. Jadi ini hanya sebuah berita intermezzo lah. Intermezzo sedikit. Dan berita tambahannya sebenernya Unicorn Overlord itu sudah terjual 500 ribu copy ya. Fisik. Wow. Dan itu gede banget untuk. Game strategi ya. In Unicorn Overlord juga. Eh untuk apa? Vanilla Wear. Vanilla Wear. Intermezzo lagi tuh dari Stellar Blade temen-temen. Jadi Stellar Blade sendiri direktornya. Si Kim Hyung Tae. Nim. Berarti harusnya. Apaan anjing Nim? Kalian tuh pake Nim bro. Bukan Sun. Sun atau Kun. Oh Nim. Nim. Kim Hyung Nim. Itu katanya ngomong. Dari interview-interviewnya ya. Dia tuh bilang ada beberapa additional costume yang nanti bakal bisa kalian dapetin. Kalau kalian berhasil New Game Plus. Oh gitu. Yoi. Dan New Game Plus nya juga akan menjadi free update. Oke oke oke. Gitu. Jadi. Kelentang aja kalian gak akan ada bayar-bayaran kayak apa tuh game terakhir kali. Yang katanya ada bayaran. Eh bukan bayaran sih. New Game Plus nya tidak include. Eh iya sama. Laku usah sih harusnya. Iya sama ada yang microtransaction juga kan. Ya aku usah. Dragon Dogma juga. Betul. Dan untuk microtransaction. Kebetulan untuk si Stellar Blade mereka tidak ada planning untuk microtransaction. Apapun itu. Ternyata. Berani banget. Iya. Jadi. Jadi. Si kostum-kostum akan free update. Free update semua. Dan. Ya itu yang gue harapkan sih ya. Dicari gitu kostumnya. Ya gak sih. Lebih enak gitu gak sih. Daripada. Kalau dicari lebih bagus. Tapi kalau. Didapatkan dari free update aja gue gak suka. Ya mungkin ada beberapa yang free update ya. So far kan belum dikonfirmasi juga nih. Tapi planning mereka memang untuk kostum-kostum bakal ada adisional lagi. Dan juga di New Game Plus nya tuh bakal ada free update tersebut. Nah itu gak tau nih. Setelah New Game Plus. Apakah memang ada update-update baru lagi. Atau tidak gitu. Untuk si kostum-kostumnya. Mau tau gak cara memperpanjang umurnya Stellar Blade. Ada yang free update. Kasih boss battle. Yang setelah lawan boss battle itu tuh dungeon gitu. Yang setelah itu dapet kostum. Gue yakin player-player bakal rela. Itu kalau memang si Shift Up pengen bikin Stellar Blade seperti Souls-like. Itu harusnya udah formula umum. Oh iya bener-bener. Formula umum. Jadi beberapa boss-boss major. Kalau di Souls-like game. Elen Ring, Last of Peace, Dark Souls. Ketika lo lagi lawan boss-boss major di ceritanya. Lo balik ke hoop area istilahnya. Ada satu orang NPC pasti yang ngejualin senjata spesial. Ataupun baju spesial punyanya dari kalau lo ngebunuh si boss yang ini gitu. Itu ada pasti. Tapi dibeli gitu jadinya. Tapi menurut gue aneh sih. Movie yang aneh kalau tidak membuat kostum menjadi microtransaction. Ya. Karena buat gue kostumnya Stellar Blade tuh ladangnya cuan. Iya memang. Microtransaction gak ada. Cuman mereka tuh bilangnya. Kalau ada IP lain yang pengen kolaborasi sama Stellar Blade. Itu baru mungkin ada microtransaction. Let's say. If X2B. Menurut gue yang akan menggemparkan internet adalah Stellar Blade X-Ner Automata sih memang. Itu pecah gue. Itu kan menggemparkan internet. Itu gempar. Gempar yakin gue. Gempar banget. Itu jurnalis IGN Perancis kayaknya udah gak tau lagi mau ngapain tuh. Apalagi ya. Yang kalau yang possible-posible. Soalnya sih Kim Hyung Tae nya sendiri ngomong. We want to make it clear at this point that Stellar Blade will not require any additional expenses that gamers are not aware. Beyond what they already paid for the packages. Jadi basically di sini Stellar Blade tuh gak pengen bikin gamers-gamersnya ngebayar lagi. Untuk apa yang sudah mereka bayar gitu. Dengan paket-paket yang udah ada. Standard Edition. Deluxe Edition kan itu. Ya udah. Nih lu dapet dari sini udah nih. Udah. Dapet semuanya pasti. Kita gak mau player-player bayar lagi. Gitu sebetulnya sih. Jadi. Ya itu sih untuk segara ini ya. Microtransaction. Ternyata gak ada. Kecuali kolaborasi gitu kan. Dan juga ada additional custom-costum yang lain. Entah itu kapan keluarnya sebetulnya. Yang paling possible adalah. Nyar otomata. Yakin itu gue harus-harus banget. Itu wajib sih kayaknya. Wajib. Bin harus ya. Nyar otomata dan. Kalo muluk-muluknya. Ini muluk-muluknya. Tapi bisa menggait banyak banget. Gempar lagi internet nih ya. Bayonetta. Tapi mustahil menurut gue. Karena punya Nintendo. Again punya Nintendo satu. Tapi kedua. Tidak segila itu sih design-wise-nya. Enggak tapi itu heroin. Heroin yang terkenal banget. Oh iya men. Itu ya bayonetta gitu. What if sama Final Fantasy? Tifa. Pecah lah. Enggak masuk. Enggak masuk ya. Kurang ya. Kurang dapet nakal ya. Kurang. Dan kurang untuk hack and flash juga gitu. Oh iya bener-bener. Ya itulah ya. Buat si Aset Talarta. Oh sama ada lagi mungkin. Kolaborasi adalah si Yves masuk ke Nike. Oh itu bakal terjadi sih kalau mata gue. Bakal terjadi. Bakal terjadi dan bakal dibesarkan semua asetnya gue yakin. Belakang doang sih kayaknya sih. Pasti diutama. Masalahnya di baju yang gak pake baju. Itu udah gede banget anjeng. Iya sih. She got the cake bro. Woo. Astagfirullah lagi puasa. Ya Allah maaf. Maaf ya guys ya. Maaf ya. Ya tapi itu buat Stellar Blade. Masalah Stellar Blade nya. Tapi buat shift up nya sendiri. Ternyata shift up nih. Setelah Nike setelah Stellar Blade. Mereka lagi nyapin lagi nih. Game Triple E lainnya. Triple E Urban Sci-Fi Action RPG for Mobile PC and Console. Ya ini udah pasti bakal ada gacha. Satu ya. Dan pasti akan flash. Flashy-flashy. Flashy-flashy. Tapi ini. Triple E ya. Triple E. Untuk Mobile dan PC console. Ya gue sih yakin ini akan flash pasti. Pasti sih gak mungkin enggak. Cuman kayaknya gak tau akan segila ini lagi apa enggak ya. Tapi ini belum ada judul atau apapun. Memang baru bener-bener new project aja yang dikasih bersama si shift up nya. Ya gila sih. Berarti shift up ini tidak istirahat. Dan langsung move on new project. Kayaknya mereka pengen lihat dulu. Mungkin performa dari Stellar Blade ya. Enggak. Enggak usah dilihat. PO nya udah lah. Udah penjualan nomer satu. Pre-order. Gue belum PO guys. Iya. Tapi lu belum aja. Udah nomer satu. Gimana gua PO ya. Udah nomer satu. Udah nomer satu. Penjualan PO tertinggi. Udah gila kali ya. Begitnya gara-gara Stellar Blade. Besar. Besar. Yaudah lah. Itu buat Stellar Blade teman-teman. Selamat main nanti ketika sudah selesai. Bulan puasa tanggal 27 April 2024. Oke. Berita selanjutnya datang dari Dragon Quest 12 guys. Jadi produsernya itu bukan mengundurkan diri ya. Produsernya itu yang biasa menangani Dragon Quest. Dari Dragon Quest tahun 70-an. Itu akhirnya cabut. Pindah divisi jadinya menangani mobile. Oh. Oh. Kenapa? Itu berarti dipromosi apa depromosi ya berarti? Gak ngerti. Yang jelas. Si Stellar NX itu lagi reorganisasi banget. Oke oke. Jadi banyak staff-staff dari kemarin 47 kemarin yang rebirth ya. Karena mungkin performanya bagus. Dinaikin posisinya semua. Ya kan. Terus ada beberapa hal yang diganti lah. Pegawai-pegawainya. Termasuknya. Si Dragon Quest 12 ini. Nah jadi si Yumi Akesannya ini. Akhirnya pindah ke divisi mobile. Yang akhirnya tidak bisa menangani seri Dragon Quest 12 juga. Dragon Quest 3 SD2D. Remake. Berarti ini si Yumi Ake ini yang udah ngurus sempet Dragon Quest 11 sebetulnya? Semua. Oh semua? Semua. Itu ada kemungkinan perubahan story dan juga gameplay gak sih? Iya. Karena apa? Si Dragon Quest 12 ini akhirnya delay. Walaupun belum ada tanggal rilis. Tapi sudah di delay. Karena si production-nya itu mundur. Gara-gara salah satunya gara-gara si Yumi Ake-nya ini. Pertama kan gara-gara Rip Toriyama. Toriyama. Betul. Sama si Yumi Ake-nya juga nih. Yang jadi yang mundur gitu kan. Dan menurut gue. Bukan mundur sih sebenernya. Diganti divisi aja sebetulnya. Bukan mundur. Walaupun gak tau movie yang aneh sih buat gue ya. Toh Dragon Quest 12 kan main serisnya Square Enix gitu. Iya sih aneh banget sih aneh banget. Sapi perahnya Square Enix juga. Dan jadi kalian disini kesimpulannya adalah. Kalian tidak bisa mengharapkan Dragon Quest itu akan muncul di waktu dekat. Iya iya betul. Gue bisa ya prediksi kan 2 tahun lagi baru ada. 2026 berarti harusnya. 2026 baru ada Dragon Quest 12. Ya itu buat Dragon Quest lah ya. Lu makin sabar apa gak tuh? Makin sabar sih. Sebenernya seneng gue. Tapi sebenernya ya salah satu sequel yang lu tunggu-tunggu apa gak untuk Dragon Quest 12? Sangat. Karena Dragon Quest 11 gue belum bisa mumput sampe sekarang. Ininya. Apa ya. Rasa gue main jRPG paling kental di. Dragon Quest 11. Sampe sekarang. Pengen main lagi kok andaikan ada waktu dan gak ada game yang harus gue mainkan. Oke. Itu buat Dragon Quest ya temen-temen ya. Oke. Kita akan berita selanjutnya dateng dari rumor ya. Rumor dari Demon Slayer di Hinokami Chronicles. Katanya bakalan ada sequel set. Dan ini keluar dari Midori. Dia comeback lagi bro. Midori comeback. Tapi ya dia ini beneran peges ya. Gak ada penjelasan apapun. Hanya ngasih tau aja. A sequel of Demon Slayer di Hinokami Chronicles is in development. Lagi dibuat. Katanya ya. Terus juga katanya. More character are currently in development. The edge of the character will span multiple generations. Yaudah nunggu tamat aja dulu animenya. Kalo kata gue sih. Nunggu aja. Ini gue yakin cuma season 2 doang sampe. Sampai si Butterfly. Swordsmitch Village lah. Swordsmitch Village doang pasti. Iya. Why? Dan untuk Demon Slayer di Hinokami Chronicles. Anda harus berterima kasih sama Jutsu Kaisen Crash Clash. Karena anda jadi game yang bagus. Anda jadi game yang bagus gara-gara Crash Clash. Crash Clash mah hancur. Hancurnya hancur. Gak ada obat gitu mah. Terserah kalian fans JJK ngomong itu bagus buat kita. Hancur. Hancur banget. Boro amat. Tapi Demon Slayer akhirnya mengeluarkan seri keduanya. Karena sebenernya secara penjualan game ini cukup bagus. Penjualan. Penjualan. Karena dari animenya yang punya lumayan gede. Ya. Flashnya juga banyak. Jadi wajar ini penjualannya tinggi. Game nya tuh bukan jelek banget ya. Tapi memang bisa diterima game nya. Kayak Naruto aja. Gak kayak JJK ya. Gak kayak JJK. Beda. Yang jelas ini tuh game nya bisa diterima. Cuman memang tidak ada inovasi baru aja yang kita ngasihkan. Ya. Jadi yaudahlah. Kenapa kita harus main Hinokami Chronicles. Lebih baik kita main Naruto aja gitu kan. Karena secara combat juga gak ada hal yang baru. Dan. Gak tau sih. Biasa aja sih sebenernya. Cuman ya bisa diterima aja gitu. Dan kalo gue. Apakah lebih baik gue nonton anime nya. Untuk main game nya gitu kan. Gak tau. Mening anime nya. Mening anime nya aja sih kalo kata gue. Bedanya ya. Mungkin kalo dari Naruto. Naruto ya. Anime not Naruto. Atau main game nya. Itu dua-duanya buat gue worth it. Untuk Naruto case nya. Karena kalo di Naruto. Akhirnya gue bisa. Merasakan menjadi Naruto gitu. Yang sebetul ya kan. Dan. Ceritanya juga bagus. Di susunya. Untuk yang Ultimate berapa berat. Eh Naruto berapa? Ultimate Ninja. 4 berat harusnya. Itu bagus kan soalnya. Nah sedangkan si Demon Slayer tuh. Engga gitu. Gue gak pengen jadi Tanjiro. Dan gak pengen join. Terjun ke dunianya juga. Dan. Ternyata untuk masalah cerita. Banyak yang PPT gitu kan. Beberapa. Hal-hal yang. Krusial juga. Kadang gak ada gitu. Di dalam. Karakter sama semua. Beda di baju doang anjing. Tanjiro aja. Ada empat apa tiga baju gitu. Yang beda-beda. Lalu lagi judulnya sama semua. Air semua. Api juga cuman satu lagi. Jadi. Ya gak tau sih. Ini untuk Inokami Chronicle ya. Kedepannya. Gue bisa. Sangat-sangat bisa. Membuat. Membuat. Bilang game ini bagus. Kalo adventure lu dibenerin. Iya. Betul. Akan gue maafkan. Gapapa. Lu ngambil ceritanya. Plak-plak dari anime. Gapapa. Tapi bagusin. Se itunya. Oke lah. Kalo misalkan mode berdua. Fighting gak apa-apa deh. Ya kan. Tapi sendirian nih. Sok lu bayangin. Tanjiro. Hack and Slash. Pecah. Udah gue sih bayangin itu aja. Pecah kali. Dengan. Apa itu. Gerakan Tanjiro yang swift ya. Apalagi sih. Yang kuning. Gue lupa namanya. Yang listrik. Zenitsu. Zenitsu. Zenitsu hack and Slash bro. Pake listrik. Nih bayangin gue ya. Dia gini ya. Gitu loh. Gitu loh. Keren banget sih. Terus si yang babi itu. Ya rusuh apa gitu kan. Iya. Bisa loh. Jadi bagus loh. Cuman kalo diliat-liat sih ya. Sequel-nya tentu aja akan balik lagi. Maksudnya core-nya udah begitu. Ya mungkin sequela juga ya pasti begitu lagi sih. Ini akan fighting-fighting modelan Ultimate Ninja Storm lagi. So pake Nezuko. Nyakar-nyakar kan. Cerak-cerak-cerak. Keren banget anjir kayaknya. Ya kita tunggu lah ya. Maksudnya ini masih rumor. Untuk si Demon Slayer sendiri. Belum yang. Kayaknya lebih banyak main Demon Slayer yang board game sih. Board game ya bener. Gue sih nungguin itu bener. Itu harus kita tungguin kayaknya. Ya harusnya. Ya untuk nya ini kayaknya gak kita tungguin. Tapi itu lah beritanya. Kita akan berita selanjutnya datang. Dari apa nih Zid. Ini lucu nih. Jadi Katshiro Harada. Terus Shioshipe sama Sakurai. Sakurai. Itu lagi mengadakan sebu-buke ber. Buke ber. Buke ber ya. Buke ber. Ini bayar berapa Zid kira-kira kalau patungan Zid. Kalau dari tempatnya fancy gini Zid di atas gedung tinggi Zid. Rp40 ribu kali ya gitu. Itu minimal minimal Wahyu A6 sih. Wahyu A6. Lagi ngobrol-ngobrol, dan ini adalah sebuah kejadian yang jarang terjadi sebenernya. Sebelumnya tuh sempet ada rumor kayak masukinlah Clive ke Tekken kata si... Oh Clive ke Tekken. Kata Yoshi P itu banyak yang nanya kan, aduh susah kalo itu katanya. Kecuali kalo misalkan gue sama Shiro Harada, produsernya Tekken itu tiba-tiba gue bisa ketemuan dan ngobrolin itu katanya. Iya, iya, iya. Dan ini sekarang ternyata ketemuannya sama Sakurai juga. Sakurai-san itu adalah yang bikin Smash Bros. Iya kan? Iya sih, iya. Dan dia kan harusnya sedang mendevelop Smash Bros baru. Seharusnya, iya kan? Jadi kita bisa ekspetasikan disini adalah yang paling possible kayaknya si Clive akan masuk Tekken 8 juga ke Smash Bros yang baru. Oh Smash Bros ya. Oh pencah sih. Karena ada Yoshi P disini, kayaknya Clive yang masuk. Iya, iya, iya. Clive di Tekken cocok gak cocok ketemu sih? Walaupun pake pedang ya dia. Oh enggak, pake Titan. Oh enggak lah, pake ini ya, Ifrit. Ifrit. Ya, Ifrit juga udah masuk-masok aja sama si Ifrit ya. Iya, 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 iya. Ada Ifrit lawan Azazel. Oh, bener banget kayaknya. Oh, iya juga. Si Clive bisa berubah gitu kayak si Jin Kazama gitu. Siapa tau ya. Range mode-nya lah. Range mode-nya berubah jadi. Dulu aja kan ada sebuah story Noctis yang ternyata punya hubungan sama Lars kan. Iya, iya, iya. Si Devil Jin, eh Jin sama Ifrit sama Clive gitu. Ada sedikit lah, sedikit. Ada sedikit. Yang ternyata hubungannya adalah Devil Jin itu ada Ifrit-Ifritnya atau apa gak tau lah. Itu cuma ide gila kita aja. Cuma ini ya, yang bisa kita tangkap dari meetingnya mereka ini adalah ada kemungkinan. Baru kemungkinan doang. Bukan kemungkinan malah. Spekulasi fans. Spekulasi fans aja. Ini juga gak tau mereka ngobrolin apa sebetulnya. Sebenernya sih mungkin cuman book berbiasa aja makan doang kayaknya. Gimana kabar lu gitu kan. Iya. Ya tapi kalau spekulasi fans yang bisa jadi ini mereka lagi ngobrolin masalah kolaborasi. Kolaborasi. Dari game-game yang mereka buat. Kemungkinan. Spekulasi saja. Iya. Itu sih buat. Tapi ini lucu sih banget. Dari tweet-tweet mereka keren-keren ya. Keren ga? Gue sih berharap Clive masuk Tekken sih kayaknya sih. Cocok banget sih. Atau si ininya bro. Karakter lainnya lah. Si yang gak dapet screen time. Siapa sih Garuda? Gue lupa namanya. Benedikta. Benedikta lah. Maksud itu kan decade tuh. Engga benedikta gak ke-ivenik soalnya. Iya makanya kan. Sayang. Keberitaan selanjutnya datang dari masih Yosipe lagi nih. Ini tapi bukan dari book bernya lagi. Ini dari DLC-nya The Rising Tide. Jadi The Rising Tide itu kayak lagi digembur-gemburin banget sama Yosipe. Lagi betul. Sama Square Enix juga. Betul. Kayak gak tau sih. Apakah akan ada rencana lain setelah The Rising Tide. Setelah DLC-nya atau gimana. Yang jelas mereka tuh kayak seperti pengen banget. Ngedorong player. Untuk mainnya. Untuk main dan beli yang Rising Tide ini. Bahkan untuk player-player yang belum pernah main juga. Ayo mainin F-16 lah gitu. Gue yakin lu pasti bakal suka nih sama Rising Tide gitu loh. Iya. Karena beneran dipuja-puja banget sama mereka ya. Iya sama timnya. Very-very challenging katanya. Dan katanya disini. Ketika kalian nanti lawan Leviathan di The Rising Tide itu. Kalian akan merasakan sebuah icon battle yang tidak dirasakan di F-16. Yang which is gue bingung juga. Masalahnya di F-16 game utamanya. Icon battle itu udah gila-gilaan sih itu. Iya. Makanya berarti bisa kita ekspektasikan ini battle-nya akan lebih gila daripada Odin. Dan Utila. Oh paling gila gue sih Bahamut sih sebetulnya. Pokoknya gue Odin. Yang sampai ke luar negeri. Oh tapi itu Bahamut ya? Oh iya Bahamut berarti. Itu Bahamut ya Black. Bahamut itu udah pecah banget sih kalau katanya gue. Berarti harusnya bisa lebih dari Bahamut sih. Harusnya. Iya. Harusnya. Walaupun gue gak tau ya kalibernya paling segitulah gitu. Ya kalau dilihat dari screenshot sih ya. Screenshot dan juga trailer. Cuma di air gitu kelihatannya mah. Iya gak tau iya. Gitu kan gak yang gimana-gimana. Karena jujur ya guys gue tuh bosen pake ifrit anjur. Baham. 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 Soalnya gue harap. Yang gue harap kan. Udah. Udah. Yang gue harap kan. Ifrit nya tuh kan spoiler. Bisa kombin sama Phoenix. Iya. Ya at least ada kayak pilihannya untuk berubah juga jadi Phoenix yang sama ifrit gitu kan ya. Setidaknya. Misalnya motion kalau ifrit. Gak ada. Ifrit sama Phoenix ada. Iya tapi kan bukan. Tapi serangannya sama. Iya tapi kan itu kan bukan toggle. Toggle dimana kayak gue ketika jadi ifrit. Mencet L1 segitiga misalnya berubah jadi Phoenix. Ini gitu kan. Gak gitu. Ya itu lah ya. Kita liat lah nanti lah. Kalau komen L716 gak kelar-kelar sih. Betapa kecewanya kita. Tapi betapa senengnya kita juga. Betul ya. Tapi kita liat. Si OCP sih pokoknya bilang ini udah very very challenging. Si Dry Sinted ini ya kita liat lah. Semoga beneran asik. Kalau misalkan masalah challenging kemarin itu. Yang boss yang Echoes of the Fallen. Itu udah yang paling challenging buat gue. Oh Echoes of the Fallen ya buat lo ya. Oke. Semoga ya disini jadi bagus. Iya. Kita liat lah. Ini salah satunya kenapa challenging. Karena memang tidak ada weaknessnya. Itu aja. Oh iya. Iya gak sih? Ini. Leviathan. Oh enggak. Maksud gue. Oh iya. Boss-boss. Boss-boss di ini. Bener-bener challenging. Gara-gara gak ada weaknessnya apaan. Percuma anjing. Oke. Dan berita selanjutnya itu. Melanjutkan dari Yosipe juga. Masih Yosipe. Katanya. Ada kemungkinan. Bukan ada kemungkinan sih. Kata Yosipe. Sudah saatnya. Yang Tactics juga itu. Kita lakukan katanya. Kita bikin sesuatu yang baru. Untuk yang Final Fantasy Tactics. Dan dari sini ya muncul sebuah. Harapan-harapan fans ya. Entah Final Fantasy Tactics Remake. Remaster. Atau lanjutan dari Final Fantasy Tactics. Yang sudah lama. Tidak ada seri baru. Iya iya iya. Lo menunggu ini gak berarti sebetulnya? Oh sangat. Apalagi kalau di kemasnya di arah sekarang. Gue gak tau. Apakah lanjutin Tactics O'Grip mungkin? Beda. Masih beda ya? Masih lanjutin yang War of the Lion. Atau gak Tactics A2. Di GBA atau di DS gue lupa. Ya mungkin melihat dari kesuksesan Overlord. Unicorn Overlord. Yang ternyata. Di lo ekspektasikan. Capa tau. Jadi mungkin Final Fantasy terlarik juga. Oh oke orang-orang sekarang pengen nyoba gitu. Ada mungkin yang pengen nyoba buat game-game Tactics ya. Strategi ya bisa jadi. Ya ini gue tungguin banget sih Tactics. Karena kangen banget. Terakhir gue main SMP kali. Tactics tuh. Iya 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 iya. Nah kita ke berita terakhir. Yaitu dari Nintendo Switch 2. Coba apa yang bikin ini berita jadi terpaksa sih? Karena akhirnya ada beberapa rumor lagi sih. Another rumor ya after all this time. Paksanya itu adalah rumor. Rumornya juga rumor kecil. Yang mana kemungkinan besar akan di announce-nya di bulan Juni. Announce. 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 Di bulan Juni. Dan ada rumor lain juga yang mengatakan bahwa di bulan Juni itu memang ada Nintendo Direct katanya. Jadi itu juga sama rumor juga dua-duanya. Si rumor sih sebetulnya. Jadi rumornya itu berasal dari. Itu tuh dari Fami Boards. Fami Boards. Fami Boards ya. Iya. Via Gameran. Yang katanya bakal rilisnya di Juni. Di announce-nya di Juni. Gitu aja. Dan katanya si Juni nya itu bakal ada di. Nintendo Switch Direct. Karena kemarin ada rumor-rumor Nintendo Switch Direct akan ada di Juni. Dan juga ini orang yang sama. Yang nge-league katanya. Nintendo Switch 2 itu gak akan dirilis. Sampe Q1 2025. Iya. Yang nge-league itu. Dan itu dari orang Brazil lah pokoknya. Ya paling gitu guys beritanya sebenernya. Itu aja sih sebetulnya Nintendo Switch 2 ya. Again belum ada yang gimana-gimana. Karena ya Switch 2 juga belum ada. Nama juga belum ada ya sampe sekarang. Cuman kalo disini. Katanya sih namanya bakal kemungkinan jadi. Super Switch katanya. Oh bagus juga. Super Switch. Super Switch. Super Saing. Super Switch bagus juga kok. Super Switch katanya. Bagus kok. Oke oke. Super Switch. Itu masih-masih katanya doang. Masih katanya doang. Ya itu lah buat Nintendo Switch 2. Belum ada yang gimana-gimana lagi. Again ya. Another rumor. Another day to be a copium. But segitu aja untuk. Berita di game no.kali ini. Kalo kalian suka boleh liat. Gak suka nih liat. Gak apa-apa. Sebelum kita tutup. Ada dari Membership Shoutout. Dan juga Saweria Shoutout. Ya. Ada beberapa kemarin. Dari streaming kita. Final Fantasy Rebirth. Dan juga Dragon Dragon. Even at well. Thank you teman-teman. Yang udah Sawer dan bantu kita. Lanjut itu ada dari pelanggan. Membership Shoutout ya. Ya. Itu dari pro pelawaran juga player 1. Wih ada orang keren nih. Player 1 nih. Orang pertama nih. Itu ada dari Bahru Ulung. Raka Putra Utama. Miko Pras. Azit Akmal. Mosan. Ilhampe. Wonful Adem 2. Errol Sulanceha. Harisah Mutra. Agen 03. Dea Bagus Suleman. Ripras. Koirul Umam. Ikini. Sadid Aditya. Deni Sandra. Samblo. Idham Prataman. Amisai. Roberto S. Radindiskas. Maulana. Lefalava. Albert Sebastian. Oniran Amtalis. Angga Adina Tajib Islam. Gones Input. Mohd Hadrani. Angga Hudayana. Megazod. Bergavis Aksonok. Fatura Indra. Misal Sadimastriski. Solasil Dino Jalan. Riman De Hussein. Abdullah. Randy Budiartono. Entey. Lontri Parjival. Lovif Victoria. Tomfan Satu Persen. Alek Nippon. Kyoka Faisal Fazli. Dan juga Kucing Obesitas. Terima kasih teman-teman yang sudah dukung kita Saweria Membership. Ataupun cuma nonton. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa di like subscribe bareng teman-teman kalian. Sekitar aja nama gue Jid Lockout. Baru Lockout. Bye-bye.